Intro Hey, selamat datang di editing tutorial MyTexilo Dalam video editing tutorial kali ini kita bakal ngedit yang namanya photo in text Atau seperti ini Intro Yap, untuk mengedit photo in text seperti tadi bisa dikatakan gampang-gampang susah Tapi lebih banyak gampangnya sih Kita pakai aplikasi yang biasa kita pakai yaitu aplikasi PixArt Untuk langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi PixArt yang udah kalian download dan install di handphone kalian Kemudian setelah masuk ke halaman awal dari aplikasi PixArt Kalian bisa klik tombol plus yang ada di bawah ini Kemudian klik gambar Lalu dihadapkan dengan tampilan seperti ini Kalian klik disini untuk membuat canvas baru Kita bikin new canvas dengan skala 16 banding 9 Oke kita buat landscape terlebih dahulu supaya lebih enak buat ngeditnya Setelah kalian masuk ke dashboard atau ke halaman yang berbentuk seperti ini Kalian tinggal pilih aja tombol panah yang ada di atas pojok kiri ini Kalian klik kemudian pilih edit gambar Lalu akan masuk ke dashboard utama dashboard utama buat editing di aplikasi PixArt Kemudian langkah selanjutnya kita bisa masukkan tools yaitu add text atau tambahkan text Disini kalian bisa menambahkan text sesuka hati kalian Jadi mau kasih text apapun Tulisan apapun jadi terserah Tapi kalau kali ini aku menggunakan text yang itu tulisan akad Untuk pertama kita setting di warnanya Kita pilih warna hitam Supaya tulisannya kelihatan Kemudian pilih font Dan setting fontnya sesuai selera masing-masing Yap kalau aku pilih font yang seperti ini Kemudian kita scale up kita gedein Ya kalau udah selesai kita klik centang Kemudian masuk ke langkah selanjutnya Yaitu kita pilih toolsnya tools gambar Atau draw kita klik Kemudian kita pilih layer Lalu pastikan kalian memilih layer kosong ini Lalu klik add photo Dan tambahkan foto Foto yang kalian pengen tambahkan Setelah itu kita tambahkan foto Kita rubah blendingnya yang ada disini Sebelah kalian cat itu Menjadi layar atau screen Lalu tempatkan foto yang kalian import tadi Ke huruf A Lalu kemudian kalian klik dimana aja Untuk memastikan dia udah di posisinya huruf A Kemudian bisa kita lihat Di huruf K ada kebocoran Kita hapus dulu Kita dengan cara pilih eraser Kemudian hapus Langkah selanjutnya juga sama Kita pilih disini Kemudian tambahkan lapisan kosong Lalu add photo Tambahkan foto Kemudian masukkan foto yang pengen kalian gunakan Kemudian rubah blendingnya menjadi layar Lalu klik dimana aja Di posisi yang disini Kemudian sama Tambahkan lapisan kosong Terus tambahkan foto Sip Tambahkan foto Kemudian blendingnya Kemudian blendingnya rubah ke layar Dan posisikan dia di huruf A Tadi kan di A K Terus A Nanti D Oke untuk Bener-bener pastiin Kalau posisinya disitu Kalian klik dimana Dimana aja Setiap satu ke atas Setiap satu huruf Sorry Setiap satu huruf itu satu foto Untuk yang D Langkahnya juga sama Bikin lapisan kosong Kemudian add photo Dan masukkan fotonya Blendingnya Atau layer Blendingnya Dilubah menjadi layar Lalu Kalian posisikan Untuk fotonya Berada di huruf yang D Yap Kita bikin seperti ini Dan misalkan ada bocor Dan masuk di huruf lain Tinggal kita hapus Dengan pilih Toolnya Eraser Oke akan jadi seperti ini Kemudian kita klik centang Lalu untuk langkah selanjutnya Kita bisa finishing Dengan cara Klik efek Yap kita memilih Efek Dan bisa kalian tambahkan efek Sesuka hati kalian Kalian mau kasih efek Apa-apa aja Terserah Kalau disini Aku kasih efek Sinerama Dengan blending Perbanyak Kemudian kita klik centang Kalau udah selesai Oke Voila Jadi seperti ini Untuk foto in textnya Jadi setiap satu huruf satu foto Aku harap kalian bisa mempraktekkannya Di rumah Dan kalau udah seperti ini Kita bisa langsung share ke social media Atau simpan di galeri kita Oke guys Thanks for watching Jangan lupa like Comment dan subscribe And goodbye Bye